Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan memberikan hari wakti hadiah saya ke-59 kami sedangkan jajaran kejaksaan mengucapkan terima kasih atas dukungannya, memoral, membuang, segala macam dukungannya kejaksaan di usia 59 dan insya Allah saya satu tahun disini kuat tak burung, belum juga datang kita kejaksaan disini tapi hanya punya 18 pegawai 18 pegawai, dari 18 pegawai itu hanya 8 jaksa termasuk saya jadi menuju jaksa, 8 dengan saya dan dibantu oleh kawan-kawan yang berkomisi di masalah membantu kejaksaan tapi itulah kejaksaan, bagaimanapun sesuai dengan amanat kejaksaan itu kita harus tetap optimis menjaga cipta kejaksaan selama disini hampir satu tahun insya Allah banyak yang ingin saya gunakan jadi disini nanti peran tokoh agama dan tokoh keadat dan pihak fengkrab juga ketua DPRD mari kita bersama-sama mencari solusi karena bagi saya kalau terjadi persetubuhan cawan trauma-traumanya bagaimanapun fisikis untuk mereka tumbuh kembang jadi nanti saya untuk mohon diundang kebagaimana untuk menelesaikan persalahan ini gimana? salahin yang disini karena sampai Juni belum habis 2019 sudah 20 mungkin bisa jadi 25 nanti kalau tiap bulan berkaca di tahun 2018 17 pekaran berarti satu bulan satu hampir rata-rata satu seperti ini karena kelebihnya 12 amalilah kita saling mengangkat jangan saling menjelumuskan jadi apapun kebijakan Bupati yang baru kebijakan opung dan uang dan juga kebijakan kejaksaan SKPD saling kita dunggung jangan belum baru ngomong aja sudah dicelah weh, tutup nih maaf di kolom kita begitu nah itu yang sebenarnya jadi kita saling mendukung saya yakinlah kalau kita hanya jadi kebaikan semua karena semuanya untuk kebaikan maaf, jendela kejaksaan kalau ada yang pulang mohon dimaafkan kalau di pulang di hari bukas buka menemukan raya jangan, tahu deh buka pas kalian apa yang kita rai hari ini adalah peraihan kita bersama capaian kita bersama kalau ada PR ya tak kita bersama ya karena tidak ada satupun pembangunan Juni ini bisa ditulai oleh seseorang dibadi-badi ini adalah kerja bersama hanya yang namanya pemerintahan tentu ada leader di sana setiap instansi ada pemimpin nah pemimpin itulah yang kemudian mengambil alih tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab kita semua Bapak Ibu sekalian atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan selamat dan sukses pada kejaksaan negeri utara khususnya atas peringatan hari hadiat saya yang 59 usia yang masih muda nah kemarin saya sampaikan WHO merilis bahwa 65 tahun kebawah itu masih kemudahan jadi tetap semangat ya ini masih mudah kecuali yang sudah 65 tahun ke atas pasti tidak masih mudah cuma masih mudah paling tidak semangat kan jadi keadaan-keadaan tua di dalam pengabdian ya memang kita boleh jenuh walaupun sebagai manusia biasa itu sering sekali kita ditempat oleh rasa jenuh nah kadang kalau begitu kajian kita lalu kita kopi itu sebenarnya kode bawa lagi jenuh itu dan memang itu manusia tetapi dalam posisi kita sebagai aparat sebagai pegawai sipil negara ASN aparat sipil negara maka tidak ada keterjenuh di dalam perlaksanaan tugas dimanapun kita ditempatkan apalagi kalau di teman-teman yang di instansi berdika ini kan setiap saat setiap saat siap untuk ditempatkan gimana saja jadi bukanlah kita suka atau tidak suka yang tidak suka sekalipun harus suka ya karena itu seperti itu tadi pengabdian bangsa dan negara ini di atas kepentingan kita secara semua nah kemudian yang kedua kami juga berterima kasih mengapresiasi kerjasama yang berbiasa yang dijalin selama ini kami merasakan betul penyamanan di dalam laksanaan tugas ya terlepas bahwa pasti ada dinamikanya sudah seperti itu yang namanya kita berinteraksi pasti ada dinamikanya tetapi saya jujur ingin menyampaikan Alhamdulillah di 4 tahun untuk pemimpinan kami kalau teman-teman cerita bersaya enak sekali kita bekerja enak sekali ya dan menjadi sudah menjadi tekat kami untuk menjaga menjaga semuanya kecuali kalau tidak mau dijaga alihnya ya dirinya menjadi tapi kalau sejauh masih mau dijaga saya katakan sebenarnya kita ini punya banyak benda ada di kejaksaan ada di polis dengan masing-masing tugasnya ada di pengadilan dan di instansi lain PPMD sudah pasti karena fungsi pengawasan nah kita semua ini bisa sangat menjaga jadi hanya orang yang tidak mau dijaga saja yang biasanya terjerembang nah kalau dia malah banyak-banyak yang hanya sekalipun yang masih bisa kita selamatkan kalau dia mau diselamatkan nah jadi kembali lagi kepada kita semua kami merasakan betul itu dengan kerjasama KPMD ya Nuhutara ini punya sukses story kalau terkait dengan KPMD sampai hari ini dan insyaallah ke depan kami sampaikan bahwa efektif 2020 PPMD sudah menerapkan sistem SIMRA ya jadi sipun perencanaan yang perencanaan penganggaraan kita yang insyaallah akan jauh lebih ketik dan ini kita akan dibatkan termasuk di dalamnya KPMD jadi mulai dari perencanaan yang kita dibatkan terus kami senang sekali karena jalannya pemerintah di Kabupaten Utara ini pemerintahkan pembangunan yang Alhamdulillah sejauh ini dapat berjalanan baik dan banyak nah memang persoalan yang lain adalah persoalan sosial kemasyarakatan yang lucu memang ini menjadi tanggung jawab kita punya perhatian kita Bapak Ibu sekalian Pak Arutan sebenarnya sering menyampaikan kepada kita bahwa penghuni Rutan kelas 2B di Mabidece yang pertama itu Natoba kasus Natoba yang kedua kasus Asusila baik Asusila kepada anak walaupun Asusila sesama anak nah ini menjadi PR kita terus terang besok malam kami akan menerima lagi penghargaan tapi saya berdoa menggunakan kita atasnya masih tidak pertama karena PR kita masih banyak sebenarnya kalau walaupun ada apresiasi itu tidak berarti bahwa masalah lupas dari kita kaitan dengan Tau Paten karena bukan hanya layak Tau Paten ini juga harus selamat dan memastikan anak-anak kita aman berada bukan hanya dia yang lupas tetapi juga kita harus memastikan bahwa dia aman nyaman di dalam rumahnya sendiri karena ternyata kita setelah kita terus sui Pak Ajari Pak Ketua PN jadi kasus asusila anak ini justru banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat ada keluarga maka mohon maaf ada yang bersaudara atau dalam keluarga ini ada kasus orang tua dengan anak jadi jarang sekali kasus-kasusila anak yang tidak menyebabkan orang-orang terdekat terdekat jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian mari kita menjadi penjaga ini sudah tua memang dunia ini PR kita bersama saya berharap mungkin teman-teman dari pembangunan CSR-nya sudah mulai juga diarahkan ke sana nah di Ibu Utara ini kita punya Pusupaga kemudian kita punya beberapa ada TT tempat tempat pengaduan perhiduan anak ketiga begitu TP gua nah kita butuh sporting kita kekurangan memang tenaga tenis psikologi psikologi anak kehatian kita semua jadi paling tidak Bapak Ibu sekalian melalui kesempatan yang baik ini karena sudah disebutkan oleh Pak Pak Jari tadi mari kita menjadi penjaga dan tidak untuk keluarga kita karena kalau kita sudah jaga semua masih-masih dijaga keluarganya saya yakin bisa kita menunggu masir dan mudah bisa kita jaga ya kita dilakukan kasus ini karena Pusrat miris sekali bayangkan berapa persen Pak kasus 8 mas kasus sampai hari yang sudah dikutus kasus silat jadi yang pertama itu kasus nakobat ini juga memiliki perhatian kita kemudian yang kedua itu adalah kasus silat baik sesama anak maupun pada anak jadi takde jangan sampai kita merasa nyaman dengan kita pikir kita sayang anak-anak kita kalau kita memberikan semua yang diinginkan tetapi kita lupa memberikan apa yang menjadi kebutuhan yaitu perlindungan pada anak termasuk perlindungan dari media sosial ini saya saya mohon dijir untuk kita laku saya tidak katakan saya termasuk sukses di dalam memindarikan tetapi paling tidak praktek baik yang dilakukan ini mudah bisa dilakukan mungkin kalau ada yang lain yang sukses terkait pemindarian pemindahan media sosial ini Bapak sekalian kemanjakan anak bukan berarti sekali lagi memiliki semua pemindahan tetapi kita manjakan anak kita kita sayang anak kita kalau kita memindahkan Tuhan saya tolong dibatasi akses terhadap media sosial boleh tidak berikan tetapi diakur aplikasi apa itu kan sekarang sudah ada yang bisa di-lock bisa dipantau oleh orang tua bahkan kami misalnya anak saya hanya megang gadgetnya kalau aku ini itu pun saya tidak berikan tidak ada tidak bisa hanya kalau dia di rumah saya bisa kontrol yang pakai wifi dan kalau dia keluar dia tidak bisa lakukan karena kalau hari minggu mereka tidak mau keluar rumah karena hanya hari sabtu setelah pulang sekolah dan hari minggu itu pun sampai mati setelah itu sampai hari ini anak saya tidak punya anak yang satu sudah SMP yang satu SMP bukan karena saya tidak sayang bukan saya tidak bisa berikan tapi karena justru kita memiliki anak anak jadi sekalian mari kita menjadi penjaga anak-anak kita nah ini adalah generasi yang akan menjadi pelanjut kita ke depan kalau kualitasnya baik hari ini maka yakinlah kualitas para pemimpin bangsa di masa yang akan datang juga akan baik di kamar dan siswa nah apa yang disampaikan Pak Kajari Pak Kajari sebenarnya aktivis budaya juga jadi Pak Kajari harus tahu ini jangan hanya fotonya saja dia suka sekali jadi mengundang orang itu untuk mencintai budaya tidak selalu orang asli tapi kita tidak kenal nah tidak usah cari tenaga anggih yang lain kenapa Pak Kajari Pak Kajari Pak Kajari di atas sambutan semangat datang ya cerita adat saya disi ibu adilir nangkan ibu Pak Kajari ini memang jenisannya untuk adat hanya di jenis itu adat tapi memang pada dasarnya kalau mendekatkan budaya ini yang menjadi belum kita sekitar maka kita akan menggunakan masalah budaya siri apalagi disini ada yang namanya budaya siri ma'am dia kalau sudah diberikan tanggung jawab kemudian dia tidak akan serangan kamu cuma masalahnya sekarang hanya sebagian besar hanya mampu mengucapkan tak maupun implementasikan eh ranyuto jadi sudah dibaca sudah didengar sekarang bagaimana kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas kita saya kira itu terima kasih Pak Kajari atas bebas yang luar biasa kami merasakan betul Pak belum satu tahun jangan bilang sudah hampir satu tahun beda beda bahasannya lupa sudah terkesan gak betar di lupa terang tapi kalau yang gak betar biasanya Ibu Pak karena Ibu juga tugas di Bangka Pinang ya nah tapi kami berharap ya Pak Kajari besar ilaman bersama dengan kita terampak banyak tempat kopi baru hanya disini saya dilaporkan ada penariknya jadi teman-teman suka kopi sudah lebih sering kopi di kantinnya minyak sandak ada kopi di tempat saya karena di tempat saya gak ada kopi kopi baik terima kasih semuanya sekali lagi untuk jalan kerjasama sinergi positif yang luar biasa kita lakukan selama ini dapat terus kita tingkatkan jumlah sama saya yang akan datang terima kasih semoga jadi berkat terima kasih terima kasih semangat siang Om Santi 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 Om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Tuhan ku cinta dia sayang dia, ilimku dia, ilimkan dia menentukanlah rasa cinta di hatiku insya Allah ku berjalan di dalamku di bersama menentukan di setiap hari menjadikan cinta padanya dicintai oleh yang ku berdasarkan sungai sungai bukanlah dia iya 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 ��를 sooni hey